Intro Halo pemirsa channel mandiri kewilang dimanapun anda berada saya doakan semoga sehat selalu dalam kesempatan kali ini ada servisan AC mobil Grand Max sudah 2 tahun bersama yang punya di saat musim hujan seperti ini baru terasa AC mobilnya nggak berfungsi kita langsung kosongan freon saja ini caranya untuk mengetes kompresi dari AC mobil ini setelah freon dirasa kosong langkah selanjutnya lepas sweet lps lps itu atau sweet press jadi jangan di skip dulu nanti saya jelaskan semuanya secara detail seperti ini ini ada sweet kabelnya 2 langsung saja dikasih kabel karena kalau nggak ada tekanan maka magnet kompresor atau kompresor AC mobil itu sendiri nggak akan bekerja perhatikan video ini bagaimana bila kabelnya lebih dari 2, 3 atau 4 nanti akan saya jelaskan yang penting ini saya coba dulu ini saya starter mobilnya untuk mengecek kompresi ini nggak perlu memukar baut banyak sekali ini hanya satu baut saja AC di on kan itu langsung magnet kompresor langsung bekerja lihat saja kompresi pada kompresor AC mobil ini coba perhatikan kompresi pada kompresor ini sangat tinggi sekali seharusnya kompresi besar seperti ini AC mobil bisa dingin padahal ini pipa yang ada pada kondensor tidak dilepas kalau filternya lebih buntu seharusnya nggak sekecang ini mungkin video kali ini bisa mewakili komentar-komentar teman-teman semua yang belum sempat saya balas simak saja video kali ini mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua ini salah satu filter dryer atau filter silika pada kondensor multi-flow seperti ini ini saya ambil contoh punya Avanza dan filternya juga sama karena ini di dalam kalau saya tanya teman-teman semua ganti filter silika sesuai jadwal atau menunggu parah untuk oli kompresornya sendiri itu menyesuaikan besarnya kompresor kalau untuk kompresor seperti ini separuh saja sudah cukup yakni 50mm karena kompresornya kecil kalau kompresornya besar misal AS 15C itu 150mm jadi kalau servisnya ringan seperti ini separuh saja sudah cukup bila total kompresor harus dikuras juga mungkin video sebelumnya bisa ditonton sudah saya buatkan mengenai cara membaca analiser meter ini nanti akan saya jelaskan kembali coba perhatikan ini sikles dari AC mobil ini mungkin teman-teman bertanya kenapa kok berbuih apa freonnya nggak penuh jelas freon diisi penuh kalau nggak penuh nggak bisa dingin atau nggak bisa dingin maksimal kalau kelebihan mesin akan terasa berat coba perhatikan lagi ini yang sebelah kiri itu low press atau pipa yang ada tulisannya L atau huruf L itu low menyatakan tekanan bergerak kemudian yang merah atau H itu menyatakan tekanan tinggi coba perhatikan sekali lagi mungkin yang ada di pikiran teman-teman semua kok masih berbuih berbuih ini karena ekspansi dan oli kompresor sisa itu bisa menyebabkan buih yang tidak rata coba perhatikan ini saya bersihkan nah ini ada satu titik ada warna bening itu sudah menandakan freon ini sudah penuh nah ini high press ini 175 dan low press ini di angka di bawah 30 ini sangat besar sekali kompresinya inilah sudah putus di suhu berapa coba kita cek ini filter silika diganti dari bawah jadi kondensor dicuci dari luar saja lebih maksimal lagi bila kondensor diturunkan sekalian di flushing ini di suhu 10,1 karena ini masih awal nanti perlahan akan lebih turun lagi ini fan juga kencang jadi untuk mengecek ac mobil itu semuanya perlu di cek mulai dari extra fan itu kencang apa tidak ada tambahan extra fan atau tidak kemudian mulai ini semakin turun lagi ya low press ini ini cara cara membaca analisernya seperti ini kalau di bawah 20 itu ekspansi sangat kecil mampat bisa dikatakan mampat tapi belum parah kalau parah low press berada di angka 0 high press semakin tinggi dari normalnya itu tadi suhu sudah di angka 8 normalnya high press itu di angka 150 sampai 200 maksimal itu 200 harus sudah putus karena ini saya cuci kondensornya otomatis high pressnya ikut turun perhatikan ini saya ulangi lagi ada angka 0 20 dan 40 idealnya low press itu 20 sampai 40 di bawah 20 bahkan sampai 0 itu sudah bahaya ini dua kabel bagaimana kalau lebih dari dua itu langsung saja jangan pakai cara seperti ini jadi caranya magnet kabelnya dilepas saja ini ada magnet kompresor itu kabelnya dilepas langsung dikasih ke aki setelah mesin dinyalakan karena sebagian ada yang lewat ecu hati-hati kalau lewat ecu nanti sangat sensitif harus di scan atau enggak cek engine menyala itu tadi ada cara membaca analyzer meter mengecek kompresi kompresor bila kabelnya lebih dari dua langsung saja di magnet kompresornya saja mungkin video kali ini bisa mewakili komentar komentar teman-teman semua karena kesibukan saya belum sempat saya balas satu persatu mohon maaf sesudahnya hehehe sebelumnya juga mohon maaf oke terima kasih semoga video singkat ini bermanfaat sampai berjumpa di video selanjutnya